Sekarang saya akan langsung melanjutkan cerita saya ke cerita yang ketiga. Cerita ini berasal dari daerah pendalaman Merauke, Papua, suku Asman. Bercerita tentang seorang anak yatim-yatu yang berkali sebutnya. Berapa harga? Berapa ini? Oh, yang ini. Ini yang ini mana? Sini-sini, Tuan. Di taman pertama. Apakah ada yang lain? Yang lebih bagus? Oh, di budak saya banyak. Nah, saya inginkan yang itu. Berapa harganya? Kalau yang itu harganya 10.000. Wah, sepertinya terlalu mahal. Nah, nggak jadi aja. Loh, di mana barangku yang tadi? Kamu yang ambil ya? Bukankah orang itu yang membawa barangku? Oh, ya betul. Injury, injury. Injury, injury. Ya, begitulah kehidupan yatim. Selalu dihina dan juga dituduh oleh warga-warga sekitar. Sungguh malam nasibku yatim, yatim. Sampai suatu hari yatim pergi jauh dari kampungnya. Di kampungnya itu, dia menemukan sebuah pohon yang sangat besar. Dan dia berniat untuk bersembunyi di balik pohon bersembunyi. Dimana aku harus bersembunyi? Wah, di sana. Kalau kembali besar-besar. Sepertinya ini sangat cocok untuk kembali bersembunyi. Atau, apakah masalah-masalah? Sepertinya sudah aman. Hidupku selama ini susah. Banyak orang yang mengelang-elokku. Aku dicaci mati. Aku ingin bahas senang kepada mereka semua. Namun, bagaimana caranya? Lihat. Sepertinya, nganting-nganting ini dapat aku gunakan untuk membuat sebuah topeng. Kemudian, aku akan menakuti semua warga di desa ini. Siap, siap, anak manusia. Berani-beraninya memasuki kekuasaan. Siapa kau? Aku adalah Raja Jin, penghuni hutan ini. Aku, nama ku yatim. Aku tidak bermaksud untuk mengganggu-Mu. Aku disini harus menginci. Dari kejaran orang-orang yang mengejarku dan menundukku sebagai pencuri. Aku tidak merasa mengganggu-Mu. Harkahkan aku. Yatim? Yatim? Tidak ada kamu. Tidak ada kamu, baik-baik. Aku paham. Baiklah yatim. Aku akan membantu. Membalaskan jenjang. Pakailah topeng yang telah kau buat itu. Ketika topeng itu kau pakai. Semua penghuni hutan ini. Semua cincin dan setan-setan akan memasuki. Dan merasuki tubuhmu. Dan pembuahmu jadi semakin kuat. Aku sekarang menjadi kuat. Aku akan memasuki tubuhmu semua. Tunggu, Pak Sandu. Tunggu, Tunggu, Pak Sandu. Tunggu, Pak Sandu. Yatim selalu menangkapkan putih warga-warga di sana. Dan warga-warga di sana selalu memberikan sesaji buat yatim. Karena mereka mengira bahwa sosok yatim adalah hantu yang akan selalu mengatui mereka. Dan sekarang saya ingin menyelesaikan cerita saya. Dari yang pertama, kedua, dan ketiga. Aku selalu mendapatkan sajin dari kalian. Aku tak akan pernah kelaparan lagi. Ahahaha. 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 Weh, ternyata itu yatim. Ayo kita lagi, ayo. Tidak. Hentikan. Aku cincang. Dan yaitulah, hanya karena makanan, dia ketahuan akhirnya. Dan inilah akhir dari tiga kisah yang ingin saya sampaikan pada kalian. E, Pel. Bener kan? Cerita lu ini gak jelas. Cudulah tiga kisah bahagia. Yang pertama, mati. Yang kedua, mejati batu. Yang ketiga, juga mau mati. Ini loh bagiannya dari mana? Memangnya saya sudah bilang kalau selesai. Belum kan? Tunggu saja. Ya loh, mati loh. Emang mau kamu bangun? Bisa, saya gitu loh. Kamu kira nahuto apa? Gak isah. Bisa. Gini, gini. Gimana kalau kita lihat video aja? Video apa lagi? Bagus pokoknya. Bagus. Udah lu diam aja lu tuh sekarang. Video tentang GGS? Bukan. Tidak, mati. Oh, ya sudah. Tengok. Aaaaaaah. Berani yang kau berbain serum di belakangku? Tidak, tanda. Apa yang tanda lakukan? Jangan menyatau tau. Akan ku bunyuk tau. Berani yang kau berbain serum di belakangku? Tidak. Kau telah sama palang tanda. Bajalah yang telah berbain. Tidak. Kacung. Eh, eh, eh. Katanya tadi tiga cerita bahagia. Loh cerita pertama kok mati gini? Pasti bahagian gimana? Eh, eh. Loh mati. Gitu. Sekelihatan nanti cerita kedua ya gitu juga. Gitu. 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 Malin. Gua dengar kabur. Kau menjadi sukses dan kaya raya. Bunda juga ikut bahagia mendengarnya. Boleh gak bisa? Boleh gak bisa? Malin. Malin. Bukan kayak disana itu kau. Malin anakku. Malin anakku. Sudah sekian lama bunda merindukanmu. Bukan. Bukan. Siapa? Tidak mungkin aku milikmu jelek, otor dan bau. Sana pergi. Sana pergi. Apa yang kau katakan, Malin? Bunda tiap kali berdoa menantikanmu di sini. Malin tidak punya bunda seperti ini. Pergi. Malin, kau kau doakan. Kaka-kaka kamu seperti bantu. Kukutu kau menjadi bantu. Bantu. Apa yang paling bunda? Bantu. Bantu. Kalian semua sudah dewasa. Masih ingatkah kalian dengan mengorbanan ibu kalian. Sesuai jawabkan juman. Dilaikan. Dibusakan dan disengolakan. Dengan penduk perjuangan. Alin mata dan juga darah. 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 Dibusakan kami menyakiti hatimu, ibu. Sukup tak bisa terbalaskan lagi. Terima kasih untuk segalanya, ibu. Terima kasih, ibu. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.